Ledakan tabung gas LPG berukuran 3 kg kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, selasa siang 10 April. Akibatnya, muka dan bagian tangan Iin Hindun, 39 tahun, warga kampung Sinang Sarik, camatan Lembur Situ, kota Sukabumi, melepuh. Korban yang merupakan ibu dua anak ini selanjutnya dilarikan ke RSUDR Samsudin Esa untuk menjalani perawatan. Diduga, ledakan tabung melon tersebut karena selang regulatornya bocor. Peristiwa ini terjadi ketika korban tengah memasak daging ayam sekira pukul 10 WIB. Usai memasak, korban lalu mematikan kompor gasnya. Tiba-tiba, dari kompor gas muncul api cukup besar hingga menyambar korban. Sementara ipar korban Abdurrahman mengatakan saat kejadian dia tengah berada di belakang rumah dan tidak mendengar redakan tabung gas. Dari Sukabumi, Eman Suleiman, Poskota TV melaporkan.